Pemirsa Subdit Runmore, Polda Metro Jaya mengamankan tertuga pelaku perusakan satu unit mobil di Jalan Gatot, Subroto, Jakarta Selatan yang videonya viral di media sosial. Usai diamankan pelaku dan korban, akhirnya sepakat berdamai. Inilah video yang sebelumnya viral di media sosial yang memperlihatkan adanya cekcok antara dua orang pengemudi roda 4 di Jalan Gatot, Subroto yang berujung pada aksi pengurusakan pada hari Senin lalu. Terlihat pengemudi minibus berwarna hitam turun dari kendaraan miliknya dan langsung mendatangi mobil milik korban dan memerintahkan korban untuk keluar dari mobilnya. Karena menolak untuk keluar, terduga pelaku pun terlihat beberapa kali memukul kaca sebelah kanan mobil milik korban dan disusul dengan merusak kaca sepion sebelah kanan dan mematakan wiper kaca mobil yang dikendari korban. Setelah melakukan pengerusakan tersebut, terduga pelaku pun langsung melanjutkan perjalanannya. Tak lama berselang, penyedik Subdi Tranmor di Treskrim Umolda Metro Jaya pun langsung mengamankan terduga pelaku di kawasan Jakarta Pusat Teresnen Malam dan membawanya ke Polda Metro Jaya. Pada selasa siang, terduga pelaku dan korban pun sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan dan melakukan ganti rugi terhadap kerusakan mobil korban dan sepakat untuk tidak melanjutkan proses hukum. Saya sudah meminta maaf sebesar-besar kepada Bapak Peri. Untuk permasalahan ini, Alhamdulillah kita proses secara kekeluargaan dan saya pun telah menghenti rugi atas kerugian perusakan di mobil Bapak Peri. Saya sudah memaafkan teman saya, jadi teman dan senara saya. Bapak, memaafkan saya. Bagus ya. Terlupa. Atas peristiwa ini, masyarakat diimbau untuk mengontrol emosi dan saling menghargai saat tengah berkendara. Terus Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, AINUS, melaporkan. Terima kasih.